Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 9 September tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose Saudara saudara Kalianlah orang pilihan Allah Yang dikuduskan dan dikasihi Allah Maka kenakanlah belas kasihan Kemurahan dan kerendahan hati Kelemah lembutan dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan hendaklah kalian saling mengampuni Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sebagaimana Kristus mengampuni kalian Demikian pula kalian hendaknya Dan di atas semuanya itu Kenakanlah cinta kasih Tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Semoga damai sejak terak Kristus menguasai hatimu Karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kalian Hendaknya kalian saling mengajar dan menasihati Dengan segala hikmat Nyanyikanlah masmur Puji-pujian dan nyanyian rohani Untuk mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu Dan segala sesuatu yang kalian lakukan Dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus Dan dengan pengantaraannya Bersyukurlah kepada Allah Bapak kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya Dengarkanlah perkataanku ini Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian Bila orang menampar pipimu yang satu Berikanlah pipimu yang lain Bila orang mengambil jubahmu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian Demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Lagi pula Kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyaknya Tetapi kalian Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka Dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan Maka ganjaranmu akan besar Dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Dan orang-orang jahat Hendaklah kalian murah hati Sebagaimana Bapamu murah hati adanya Janganlah menghakimi orang Maka kalian pun tidak akan dihakimi Dan janganlah menghukum orang Maka kalian pun tidak akan dihukum Ampunilah Maka kalian pun akan diampuni Berilah Dan kalian akan diberi Suatu takaran yang baik yang dipadatkan Yang digoncang dan tumpah keluar Akan dicurahkan ke pangkuanmu Sebab ukuran yang kalian pakai Akan diukurkan pula kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Mengasihi tanpa batas Saudara-saudari terkasih Mengasihi orang yang menyakiti kita Mungkinkah itu terjadi? Banyak dari kita Pasti memiliki prinsip hidup seperti ini Jika kamu baik terhadap saya Saya akan lebih baik lagi terhadapmu Namun Jika kamu jahat terhadap saya Saya bisa lebih jahat terhadapmu Kebaikan dibalas dengan kebaikan Kejahatan dibalas dengan kejahatan Adil bukan? Tak hanya itu Mungkin banyak dari kita juga Memiliki prinsip seperti ini Jangan coba-coba menyakiti saya Karena saya tidak akan pernah mengampuni kamu Sampai kapanpun Saya takkan melupakan perbuatanmu kepada saya Mungkin Saat ini kita pun masih punya pemikiran seperti itu Saudara-saudari terkasih Apakah prinsip hidup dan perilaku demikian Sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang harus kita perbuat terhadap orang-orang yang menyakiti kita? Harus diakui Mengasihi orang yang telah menyakiti kita Bukanlah hal mudah Jangankan mengasihi Untuk mengampuni saja Belum tentu kita bersedia Kebanyakan dari kita memilih untuk membenci dan mendendam Saudara-saudari terkasih Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Apa yang Tuhan Yesus ajarkan Sungguh berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia Pada saat kita membaca dan mendengarkan sabda ini Pasti kita berpikir Betapa mustahilnya hal ini untuk dilakukan Wajangan-wajangan Tuhan Yesus yang lain masih bisa saya terima Namun ajarannya untuk mengasihi musuh Orang yang telah membenci Menghina dan menyakiti kita Rasanya konyol dan tidak masuk akal Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini bersabda Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Sikap mengasihi Bahkan kepada mereka yang membenci kita sekalipun Merupakan sikap dan tindakan Kristiani Tuhan Yesus menegakkan hukum kasih ini sebagai dasar dan identitas mereka yang beriman kepadanya Hukum kasih ini menjadi ciri khas dan keutamaan sebagai seorang beriman kepada Kristus Hukum ini bahkan meretas batasan logika manusia Mengasihi tanpa batas Mengasihi tanpa balas jasa Memberikan kasih untuk siapapun Bahkan terhadap musuh sekalipun Saudara-saudari terkasih Sabda Tuhan ini mengingatkan kita Untuk senantiasa hidup dengan dan dalam kasih pengampunan Juga dalam kemurahan hati Kita diajak untuk menolak macam-macam bentuk balas dendam maupun kebencian Dengan kata lain Kita diajak untuk mengembangkan spiritualitas kasih itu Inilah prasyarat menjadi anak ala yang maha tinggi Kita tidak cukup hanya mengembangkan cinta kasih Tetapi juga harus menjadi manusia yang murah hati Berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan Adalah wujud nyata dari kemurahan hati itu Mengembangkan cinta kasih Bersikap murah hati Adalah nilai-nilai yang terus kita kembangkan Sampai menghasilkan buah Disinilah letaknya bagi kita sebagai pengikut Kristus Kita diajak Tidak sekedar baik Tetapi juga harus berbuat kasih penuh kemurahan hati Dasar dari kasih dan kemurahan hati adalah Tuhan Yesus sendiri Ia rela mencurahkan darahnya Dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita Atas dasar kasih dan kemurahan hati Allah itulah Kita juga dituntut untuk menjadi manusia yang penuh kasih dan murah hati Hendaklah kamu murah hati Seperti Bapamu murah hati adanya Maka menjadi pengikut Kristus harus mempunyai nilai lebih Tidak cukup hanya baik Tetapi harus mampu mengasihi Dengan kasih yang tanpa batas Dan penuh kemurahan hati Semoga Tuhan menolong kita Amin Terima kasih